Apa yang buat kamu paling sedih? Ehm, body showing. Termasuk ada yang pelecehannya? Ya, ada. Masih inget kejadian? Waki itu bapak-bapak sama istrinya tuh mau foto sama aku. Terus, maksudnya dia mau ngerangkul tapi dia megangin aku. . Terus aku bilang, aku kaget. Kayak, huh? Gitu kan. Selama aku masih bisa handle dia, aku tegur sih. Pak, kan disini kan rulesnya tuh gak boleh megang keren gitu. Tapi bapak tuh kayak sengaja. Jadi aku tegur, selagi masih bisa aku tegur sendiri yaudah. Aku bisa handle itu sendiri. Tetap-tetap aja rasanya gak enak buat kamu? Gak enak sih, kayak kaget gitu. Kenapa sih kaget dong, Kak? Pada saat kejadian itu istrinya tau? Istrinya, gak tau deh. Aku gak tau. Soalnya aku udah kayak gini, bapaknya tuh masih kayak megang ini aku. Kayak, aku udah menghindar tapi bapaknya udah masih disini. Karena kan SOP kamu tuh galak ya. Tapi pada saat kejadian itu, kamu kaget gak bisa untuk bereaksi. Iya, langsung ngedown gitu sih. Kayak, kok seorang gue masih bisa kena pelecehan. Seorang kamu masih bisa? Seorang kamu? Maksudnya waiters tuh emang seburuk itu ya. Kayak kena pelecehan, kayak kena body shaming gitu. Kamu merasa direndahkan karena profesi ini? Iya. Jadi ini sebenernya profesi yang keliatannya orang marah-marah padahal banyak tantangannya. Iya. Termasuk secara mental juga. Untuk perempuan yang di luar sana. Kalau misalkan kalian dilecehin, kalian bersuara aja gitu, bener gak sih kak? Kalian harus membela diri. Iya, langsung membela diri. Dan bukan kesalahan kita. Iya. Bukan kesalahan baju. Iya. Ataupun cara kalian berperilaku gitu ya. Yang salah adalah yang melakukan. Iya. Oke, berikut ini ada kejadian. Oh ya, ini ada temannya. Wuh, menikah disini. Siapa yang pesen? Ngetau. Lu, Bel. Gua. Kau kerjain. Aduh, iya. Kau kerjain sama Karen sih. Iya, iya, iya. Ya udah, sini kerjain semua. Semua, semua kerja. Sedih, duduk, duduk. Sedih, duduk, sedih. Asing sih, Beloni. Lu join. Kamu nama siapa? Sarul. Sarul? Ibu nama. Sarul ya, bukan Alwi. Capek, gue Alwi mulu. Aduh, capek. Alwi Fahri yang guys mau cerita. Oh. Tiara. Tiara ya, bukan Soimak. Soalnya banyak banget yang bilang gue, katanya milik Ma'e. Ma'e. Iya, banyak itu. Mbaknya milik sama Ma'e, Soimak. Mohon maaf. Buktiin kalau kamu bukan Soimak. Bunda Korna, gue. Ke Mbak nyanyi. Weh. Banjit ya. Anak bunda, anak bunda. Oh, dia kan tadi kerja disini, tujuannya cari pengalaman. Kamu juga begitu atau ingin melampiaskan kekesalan aja? Siapa dulu nih? Tiara, Tiara. Kalo aku sih memang nyari sesuatu pengalaman baru ya. Karena maksudnya kan di Jakarta terlebih di Indonesia belum pernah nih ada konsep yang seperti ini. Biasanya kan Indonesia terkenal sama budaya rahmatama, sopan santun gitu. Nah, terus ada konsep kayak gini kayaknya wah seru juga nih mau coba gitu lah pengalaman baru sih. Ini kalo...